Intro Assalamualaikum, kali ini kita akan menceritakan alur film bersarkan kisah nyata dimana 4 negara Asia bekerjasama untuk memburu seorang bandar narkoba besar mampukah ke 4 negara ini melakukannya tapi saya ingatkan dulu bahwa anda akan merasa menonton film fullnya inilah dia alur cerita film operasiun Mekong scene pertama kita diperlihatkan seorang gadis muda sedang menggukan obat terlarang dan penyebaran narkoba ini yang semakin meluas segitiga mas adalah surga atau rumahnya produksi narkoba yang berada di daerah Asia tepatnya di antara wilayah Thailand, Myanmar dan Laos yang dipimpin oleh seorang raja narkoba scene berali di sungai Mekong dengan panjang 4.180 km yang menjadi tempat jalur penjualan narkoba terbesar di Asia karena sungai Mekong melewati segitiga emas dan dikenal sebagai pintu neraka selatan tanggal 5 November tahun 2011 dua buah kapal dagang China nekat melewati jalur pintu neraka mereka terlihat sangat tegang ditambah lagi keadaan sungai yang dalam serta banyak pusaran air dan yang paling membuat orang takut adalah keberadaan para perampak yang merupakan anak buah dari raja segitiga emas yang membuat wilayah dijuluki jalur pintu neraka dan benar saja empat buah speedboat datang ke arah mereka sehingga mereka segera memutar balik arah kapal scene berpindah ke markas kepolisian China dimana sedang berlangsung pertunjukkan latihan taktik para anggota kepolisian dalam membebaskan para sandera yang ditahan penjahat dan salah satu anggota kepolisian memberitahukan kalau terjadi insiden di Mekong scene beralih ke markas kepolisian Thailand dimana pihak kepolisian sedang memamerkan hasil penyitaan narkoba dari atas kasus yang berhasil mereka pecahkan dan kemudian komandan mereka menjelaskan asal ribuan narkoba ini berasal dari dua buah kapal China yang dibajak oleh para perompak tadi selanjutnya pihak kepolisian China mulai bekerja sama dengan kepolian Thailand untuk memecahkan kasus narkoba ini mereka menunjukkan Gao Gang ketua tim pemberantas narkoba wilayah selatan selanjutnya di wilayah pemukiman sungai di Thailand mayat-mayat para pedagang China yang kapalnya dibajak mulai mengapung di sungai dan kabar berita ini menjadi viral pihak kepolisian China mulai melakukan rapat atas kasus penembakan warganya ini berdasarkan hasil inspestigasi yang dilakukan kepolisian Thailand di TKP yang berada di segita mas di dalam sebuah kereta api sewarang bandar narkoba yang berhianat sedang diawasi oleh anak buah raja segitiga mas pria ini adalah Fang Xinwu intel dari kepolisian China yang sedang menyamar dan menyelidiki kasus narkoba dan penembakan ini sekaligus menjadi informan kepolisian China dia menuju ke kereta untuk menangkap juga bandar narkoba itu yang sedang dikejar oleh para anak buah raja segitiga mas namun Fang terlambat bandar tersebut berhasil ditangkap duluan Fang berusaha mengejar mereka dan Fang menabrakkan mobilnya ke mobil para penjahat ini sehingga menabrak mobil polisi yang berada di depan mereka sehingga bandar itu berhasil melarikan diri dan disergap oleh Fang dengan menyuntikkan obat bius Fang mengintrogasinya dengan sangat sadis sampai bandar ini mengaku siapa yang menjadi bosnya dia mengaku bahwa Ye Tuchin yang menyuruhnya untuk meletakkan narkoba di kapal para pedagang China yang dirampok oleh anak buah raja segitiga mas tersebut scene beralih dimana para petinggi kepolisian China ingin melakukan kerjasama dengan tiga negara Asia yaitu Thailand, Laos dan Myanmar untuk menangkap raja segitiga mas yaitu Nauhar yang telah membunuh tiga belas para pedagang China tanggal 31 November tahun 2011 akhirnya empat negara Asia ini menjalani kerjasama untuk memberantas kejahatan yang terjadi di sungai Mekong yang dipimpin oleh organisasi Nauhar serta menyelidiki kasus penembakan ke tiga belas warga China pasukan gabungan empat negara ini mulai menjalankan misi mereka tempat-tempat produksi narkoba para pengedar narkoba satu persatu disergap dan ditangkap Asin beralih di dalam pedalam hutan Thailand pria ini adalah sang raja penguasa segitiga mas Nauhar dan anaknya Nauhar dan Song salah satu anggota inti organisasi segitiga mas Song memberi saran kepada Nauhar untuk menghentikan aktivitas mereka sementara karena China dan tiga negara lainnya sudah bekerjasama untuk memburu mereka Nauhar menolak dan menyatakan perang sedangkan Gao Gang sudah sampai di Thailand dan bertemu dengan Fang Siwu mereka mempunyai tugas untuk menangkap Nauhar sebelum negara lain berhasil menangkapnya untuk diadili di mobil Fang bercerita dengan Gao para warga yang bekerja di kebun teh ini dipaksa bekerja oleh organisasi segitiga mas untuk menanam kalau menolak tangan dan kaki mereka akan dipotong sedangkan di markas persembunyian Fang semua anggota inti dari organisasi Nauhar sudah diketahui identitasnya Ongsa, seorang pengawal, perampok dan pemerasan Yida, seorang transaksi bisnis Saji, seorang pengirim barang dan pencucian uang dan putranya Nauhar wilayah kekuasaan mereka mencakup tiga negara Asia yaitu dan berpusat di satu wilayah yang menjadi tempat pengedaran narkoba serta kejahatan yang dikendalikan oleh anak buah Nauhar untuk mendapatkan informasi keberadaan Nauhar Gao dan Fang harus menyelamatkan seorang bandar sabu besar yang ditahan oleh anak buah Nauhar di wilayah tersebut dan mereka hanya mempunyai waktu 15 menit untuk menjalankan misi mereka Gao dan timnya mulai menganlisa lokasi dan mempersiapkan rencana untuk menjalankan misi mereka mereka memanfaatkan keberadaan orang dalam serta berencana menggunakan kendaraan pengantar bir untuk menyusup masuk ke sana dan misi mereka mulai dijalankan Gao mulai mencari keberadaan target namun target tidak ada di lokasi selanjutnya mereka melepaskan anjingnya Gao yang bernama Xiao Tian untuk mencari keberadaan target namun hal yang tidak terduga anak buah Nauhar juga mengincar si target dan informan mereka akhirnya Gao berhasil menemukan keberadaan target yang sedang disiksa oleh anak buah Nauhar Gao memberikan perintah misi penyelamatan mulai dijalankan selanjutnya Gao menyelamatkan sang bandar dan berusaha keluar dari dalam markas anak buah Nauhar tentunya baku tembak dan perkelahian tidak dapat dialakan keadaan mulai semakin kacau anak buah Nauhar sudah mengetahui keberadaan mereka sedangkan Ongsa mencurigai anggota Gao yang pergi ke lokasi penjemputan dan mengikutinya di atas atap gedung Gao dan rekannya berusaha lolos dari kejaran anak buah Nauhar dari atas atap gedung Erlang yang menggunakan drone terus mengamati mereka sambil menunjukkan arah jalan karena situasi mulai mencekam tim Gao yang lainnya mulai beraksi dengan menembaki anggota Nauhar sedangkan Gao dan Fang masih terus dikejar sambil dilempari dengan parang dan Gao berhasil lolos dari kejaran namun pengejaran mereka belum berhenti anak buah Nauhar yaitu Ongsa melihat kejadian tersebut kemudian mengejar Gao dia menembakkan mobil Gao dengan Basoka namun tembakan Ongsa meleset, pengejaran masih berlangsung tembakan kedua Ongsa mengenai target saat mobilnya terbalik Gao menembaki Ongsa yang membuat mobilnya juga berhenti namun misi mereka gagal karena target mereka mati Fang sangat marah kepada Gao karena informannya sudah ketahuan dan dikejar oleh anak buah Nauhar informannya Fang menunggu uang darinya di stasiun kereta api untuk kabur dari kejaran anak buah Nauhar namun Fang tidak menyadari kalau ini adalah jebakan semua anak buah Nauhar sudah menunggu kedatangan dirinya dan bersiap menyerang Fang berusaha kabur sambil membawa informannya karena merasa mulai terpojok, Fang melepaskan penyamarannya sedang Gao berusaha menolong informan Fang dengan menghajar semua anak buah Nauhar menggunakan belada dirinya di mobilnya, Gao mengatakan kalau malam harinya mereka makan bersama di sebuah kapal yang menjadi markas Gao dan rekan-rekannya dan mereka saling memperkenalkan diri dengan Fang sebagai anggota baru mereka pria ini bernama Kuo Xi dan ini adiknya Kuo Ping selanjutnya seorang pria Thailand, pria ini Chiang Xin, menangani bahan peledak selanjutnya Nacha dan Pau Wei, atau biasa dipanggil Erlang, menangani drone dan anggota yang terakhir Xiao Tian anjing kepolisian milik Gao Xin beralih di sebuah bangunan gedung tua di mana Gao, Fang dan atasan mereka membahas misi baru mereka untuk menemukan dan menangkap anak buah Nauhar yang bernama Tuan Sha yang diwakili oleh Pierre dan atasan mereka sudah mempunyai rencana untuk menjalankan misi tersebut Da'an menghubungi Pierre dan menjelaskan kalau dia Pierre mempercayai perkataan temannya itu Pierre tidak menyadari kalau yang lagi bersama dirinya adalah Fang yang sedang menyamar saat Fang dan Pierre ingin keluar dari rumah makan tersebut mereka dicegat oleh Kuo Xi kemudian mengajaknya menemui Gao yang sedang menyamar menjadi seorang bos besar yang di mana semua anggota yang ada di dalam ruang itu adalah rekan-rekan Gao sendiri melihat hal itu Pierre sangat yakin dan mengajak Fang untuk bekerja sama Xin berpindah ke tempat markas Tuan Sha yang berada di penjara Pierre menyakinkan dia untuk bekerja sama dengan Fang dan Gao dan pria ini bernama Xin Ten salah satu orang kepercayaan Nauhar Tuan Sha meminta dia untuk bernegosasi dengan Gao soal bisnis yang Pierre ceritakan di sebuah bar Gao dan Xin Ten mulai membicarakan soal keuntungan dari bisnis mereka Gao pura-pura menolak tawaran dari Xin Ten Fang mulai menyadari identitas pria suruhan Tuan Sha itu Fang teringat akan sebuah kenangan masa lalunya atasannya menenangkan Fang supaya tidak membawa dendam pribadinya dalam misi ini Gao bertanya dengan atasannya soal Fang dan Xin Ten lima tahun yang lalu Xin Ten membunuh pacarnya Fang dan kemudian kabur ke segitiga emas Fang teringat kembali kenangan saat momen pacarnya itu meninggal karena ula Xin Ten yang membuat pacarnya menjadi seorang pecandu narkoba kita beralih ke markas pusat Nauhar dimana para bocil anak buahnya sedang bermain game kematian sambil menghisap sabu-sabu dengan menggunakan pistol mereka Tuan Sha menghubungi Nauhar dan menjelaskan kalau dia ingin menjalani bisnis bersama bos Chien yaitu Gao dan Nauhar menyuruhnya untuk mencoba melakukan sekali transaksi terlebih dahulu Pierre menghubungi Fang dan mengatakan kalau kesepakatan mereka telah disepakati Gao sudah menempatkan seluruh timnya di mall yang menjadi tempat pertemuan mereka dengan anak buahnya Nauhar transaksi mereka mulai dilakukan di dalam tas yang berisi uang sudah mereka letakkan alat pelacak sedangkan Naca mengikuti anak buah Nauhar yaitu Saji yang membawa uang transaksi mereka sedangkan dari markas kepolisian mereka mendengar pembicaraan Saji dan Song tentang pembagian dan pencucian uang dari alat penyadap yang dipasang Naca Erlang dari kejauhan mengamati cara bicara Yida yang seolah-olah mengikuti perintah seseorang dan yang mengendalikannya adalah putranya Nauhar anak buah Nauhar sudah mengetahui kalau Naca memata-matai mereka saat Naca membuntutinya sampai ke pintu keluar tiba-tiba dia dicegat oleh anak buah Nauhar dan perkelahian antara mereka pun terjadi Shin Teng terus memandang Fang seolah-olah dia mengingat sesuatu dari Fang ini dan kemudian dia teringat akan kejadian 5 tahun yang lalu dan pistol Fang sudah menempel di kakinya sedang Naca dan rekannya terus mengikuti anak buah Nauhar yang membawa buang mereka pun menyadarinya dan kemudian membuang uang itu beserta tasnya untuk menghilangkan jejak mereka dan misi mereka terbongkar mereka pun saling menatap dan kemudian baku tembak pun terjadi yang membuat kekacauan di dalam mall Kuosi berhasil melumpuhkan anak Nauhar dan tiba-tiba muncul seorang bocil dengan membawa senja api Yuzi langsung melumpuhkan Kuosi adiknya panik dan segera menutupi luka tembak kakaknya sedangkan Fang dan Shin Teng terlibat dalam pertarungan anak Nauhar berusaha kabur dengan mengendarai mobil dan dihadang oleh Gao dengan menggunkan kursi aksi penangkapan mereka berhenti saat pihak militer setempat datang ke lokasi mereka mereka semua menunggu kabar dari Kuosi yang dirawat di rumah sakit akibat luka tembak yang cukup parah kaki Kuosi terpaksa diamputasi Nauhar sangat marah dengan Song yang menyuruh dia untuk pergi meninggalkan segitiga emas daerah kekuasaannya dan dia akan membuat perhitungan dengan anggota kepolisian ternyata Saji dan Song ini ingin mengkhianati Nauhar dengan memanfaatkan situasi saat ini yang sedang kacau mereka ingin mengambil harta karun simpanan Nauhar anaknya Nauhar diintrogasi dengan cara digantungkan di helikopter akhirnya informasi bagaimana Nauhar dan anak buahnya menghabisi ke 13 orang China ini terbongkar Fang dan Gao berniat untuk membawa Sinteng dari tempat dia dirawat namun mereka terlambat anak buah Nauhar sudah duluan mendatangi rumah sakit dan membebaskan Sinteng beserta anaknya Nauhar melihat hal itu Gao dan Fang mengejar Sinteng dan anaknya Nauhar mereka berusaha lari dari kejaran Gao dan Fang dengan menerobos berikade militer yang sedang melakukan pemeriksaan namun gagal dan aksi saling kejar-kejaran mereka terjadi mobil yang dikendarai anak Nauhar dan Sinteng terguling yang membuat anak Nauhar terjebak di dalam mobil sedangkan Sinteng berhasil melarikan diri dia menyandera para pekerja di sana dan menusuk salah satunya untungnya Gao cepat datang dan menembak Sinteng di akhir hayatnya Sinteng masih membicarakan soal pacarnya Fang yang menyulut kemarahan Fang kemudian menembak kepalnya Sinteng hingga bederai otaknya Sinteng beralih di mana Nauhar sedang memberikan asupan sabu-sabu ke para bocil-bocilnya untuk menyuruh mereka melakukan bom bunuh diri ke markas pusat kepolisian gabungan empat negara yang berani menentangnya sekarang di depan markas pusat kepolisian dua bocil berusaha menerobos masuk ke dalam kantor polisi dengan membawa tas yang berisikan bom dan boom ledakan besar pun terjadi Gao dan Fang menjenguk atasannya yang terbaring kaku dia memberikan perintah untuk mereka segera bertindak untuk menangkap Nauhar sebelum melakukan misi besar ini Gao dan Fang berfoto bersama dan mengirimkannya ke anak Gao hari di mana misi penangkapan Nauhar dimulai dengan menggunakan helikopter mereka menuju ke lokasi keberadaan Nauhar mereka mulai melakukan penyergapan dengan mengirimkan robot dan anjingnya Gao ke markas Nuhar satu persatu anak buah Nauhar dilumpuhkan saat yang bersamaan juga Song dan Saji bersama pasukannya juga ingin menangkap Nauhar dan mendapatkan harta simpanannya mereka menunggu kesempatan yang tepat semua sasaran pelaku penembakan warga China sudah ditemukan anggota Song menembak salah satu anggota Gao yang membuat suara tembakan sehingga semua orang di markas Nauhar menjadi panik dan tahu kalau ada yang mengintai mereka peperangan antara kubu Gao dan Nauhar kan pun terjadi mereka berusaha menangkap Nauhar hidup-hidup Nauhar melawan dengan terus menembaki Gao dan rekan-rekannya sedangkan Fang bertarung dengan Kong Sang satu lawan satu Nauhar berhasil meloloskan dirinya dengan mengebom markas persembunyiannya sedangkan pertarungan Fang masih terus berlangsung dan akhirnya Fang berhasil melumpuhkan Kong Sang di dalam jalur bawah tanah ping Nauhar mengejar keberadaan Nauhar dan tiba-tiba mereka dilempari bom dengan sigap Nacha mengambil sebuah panci dan menutupi bom tersebut demi melindungi Ping dan rekan-rekannya tim Song dan Siji terus membuntuti kemana Nauhar kabur sedangkan anggota Gao memanggil helikopter untuk membawa rekan-rekan mereka yang terluka Gao bersama anjingnya mencapai mulut goa tempat Nauhar bersembunyi Song dan Siji sudah mengetahui tempat Nauhar menyimpan harta-hartanya saat mereka ingin menembak Nauhar Gao menyelamatkannya dengan menembaki anggota Song dan Siji Nauhar memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur namun dia berhasil tertembak oleh anggota Song dan Siji untuk mengejar Nauhar Gao harus melewati ladang ranjau dia menyuruh anjingnya lari melewati ladang ranjau untuk memicu ledakan Gao berusaha lari mengejar Nauhar namun dia ditembaki oleh anggota Song dan Siji dan anjingnya pun tertembak aksi saling kejar-kejaran tiga kelompok ini terus berlangsung hingga Nauhar terjatuh akibat kena tembakan Fang sampai lokasi tempat Gao dan menghadang anggota Song dan Siji sedangkan Gao membawa Nuhhar dengan speedboat namun anggota Song dan Siji yang banyak berhasil mengejar Gao kapal Gao makin melambat akibat mesin speedboatnya tertembak Fang terus memacu speedboatnya untuk menyusul rekannya yang hampir tertangkap Gao tertembak sehingga dia hilang kendali dan menabrak batang kayu yang membuat dia terlempar dari speedboatnya dari belakang Fang berhasil menyusul Gao dan segera mengejar speedboat yang membawa Nuhhar dan akhirnya Gao berhasil mencapai speedboatnya kembali dan berhasil mengendalikannya sebelum menabrak bebatuan tiba-tiba speedboat milik Gao berhenti dan rekannya Fang juga tertembak helikopter bala bantuan mereka sampai dan mulai mengevakuasi Gao bersama Nuhhar sedangkan Fang terus melindunginya dari atas speedboatnya anggota Song Ji terus berdatangan karena peluru Fang sudah habis dia mengorbankan dirinya dengan menabrakkan speedboatnya ke arah Song Ji dan akhirnya Nuhhar berhasil ditanggap dan dibawa ke China untuk diadili Gao bersama rekan-rekannya memberikan penghormatan terakhir pada rekan-rekannya yang telah gugur dalam misi ini dan film Perasyon Mekong pun berakhir untuk mengenang ketiga belas korban dan mereka yang gugur dalam misi ini berikut foto-foto dari peristiwa tersebut Terima kasih yang sudah menonton dan berkunjung ke channel ini Wassalam